Proji teman sebelah Sekarang kita tes dua-duanya Ini dua-duanya Nah ini dua-duanya Sekarang kita tes elektrik levelingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bagian atasnya juga nyecoak Nanti buat dudukan lampu alis Supaya rujinya gak mentong Ini untuk bagian belakang reflektornya Sudah dikustom juga Dan sudah diamplasin semua Nah nanti tinggal proses pengecatannya Nah ini untuk bikin dalamnya Kayak gini Ini dibikin Sesuai bentuk Dari Proji Blade S10 nya Nah ini seperti ini Hasil Apa namanya Covernya Dan ini setelah hasil proses pengecatannya Untuk bracket, serot Dan reflektor Kedua semua sudah diket Nah ini untuk reflektornya Sudah diket juga Untuk bagian dalamnya Sekarang tinggal proses Pemasangan Proji di bracket dulu Oke setelah proses pemasangan Projector di Di bracketnya Nah ini kayak gini Teman-teman Ini untuk bagian sampingnya Nah seperti biasa Ini pakai bracket L Untuk bagian sampingnya Buat dudukan di Reflektor varionya Dan ini untuk Tampilan depannya Seperti ini Ini baut setelan pivotnya Ditaruh di samping Sebelah kiri Ini pakai Bracket Lumayan tebal Insya Allah kuat banget Jadi sekilas ini Tentang hasil Proses pemasangannya Dan ini setelah Nyalanya Di tes nyala dulu Nanti setelah semuanya beres Baru kita rakit Di reflektor Jadi begini tampilannya Devilnya pakai warna merah Dan Angel S Pakai warna kuning Oke ini setelah Kita rapikan Kabel Kabel setnya Kabel Angel S Dan kabel devilnya Setelah rapi Dan sudah ke pasar semua Baru Kita rakit di Reflektor Jadi dibesarkan Buat teman-teman Sebelum pasang Sebisa mungkin Kabelnya dirapikan Supaya Keman Dan tentunya Bisa bikin Lebih awet Dan Meminimalisir Trouble Nah ini untuk reflektor Sudah di custom Reflektor vario 150 All atau 150 lama Ini sudah dibikin Kayak gini Supaya Biar PNP Bersaat pemasangan Proji billetnya Nah Untuk Projinya sendiri Sudah dibikinin Braket Kayak gini Nah ini Pakai proji billetnya 10 Dengan Serot CH27 Atau Serotnya Punya proji Billet 2,5 in Karena ini Kalau pakai 3 inch Nantinya Nggak muat Muat Tapi Seandainya muat pun Dia nggak bisa Main naik turun Karena ini Mau pakai Electric leveling Nah ini Bagian bawahnya Dicoak abis Kayak gini Supaya Pada seantar Naik turun Yang nggak Mentok Nah untuk Bagian atasnya Bagian atasnya Kayak gini Nah ini Supaya teman-teman Nggak penasaran Bagian belakangnya Kayak gini Nah ini Devilnya Saya taruh disini Supaya Mempersimpel Kabel yang Keluar nanti Nah ini Driver Punya Angel S Dan Devil Dijadikan Satu Nah Yang keluar Nanti Cuman Jadi 2 kabel Yang harusnya Total 6 kabel Jadi 2 kabel Kemudian Untuk Broginya Juga Ini Yang harusnya Keluar 8 kabel Jadi 4 kabel Sebenarnya Harusnya 3 kabel Cukup Eh Sorry 6 Yang harusnya 6 kabel Jadi 4 kabel Sebenarnya 3 kabel Cukup Karena Ini Pemiliknya Pengen Yang satu Lampu Nanti Bisa Dimatikan Jadi Bisa On Off Itu Hanya Satu Lampu Kemudian Satunya Lagi Dibikin Saklar Lagi Jadi Artinya Saklarnya Nanti Dibikin 2 Supaya Hemat Aki Kata Onernya Jadi Untuk Proses Bikinnya Ini Seperti Biasa Pake Braket Dibikin Dilengkapi Dengan Plat L Terus Ditusuk Pake Baut 10 L Yang Kiri Juga Sama Ini Semua Pake Baut Dan Semua Jadi Untuk Mempermudah Proses Maintenance Padahal Yang Tidak I Tidak Tidak Terus Tidak 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 Kondisi Tidak Terus Terus Tidak Tidak Terus 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 hai hai musun masak video Oke ini untuk elektrik tinggal kita kunci Oke sudah terpasang sekarang kita tes dulu posisi cahaya nya buat teman-teman kalau yang mau memasang kruci model kayak gini biasa dikalibrasi dulu karena kalau sudah dikalibrasi nanti pada saat masang tak tinggal masang aja jadi kalibrasi kanan kirinya bener-bener cahaya udah lurus baru lalu dipasang walaupun satu mode tapi nanti mau dibikin dari ketiga lampu yang nyala misalnya lampu sen kiri yang nyala nah ini otomatis mati ini jadi gedip sekarang kita buka dulu ininya lakpan kertasnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 walaupun lampu satu mode lampu alisnya satu mode tapi bisa difungsikan dengan sen jadi ketika lampu sen nyala itu saat misal lampu sen kiri dinyalakan secara otomatis lampu sen yang kiri akan berketip dan yang sebelah kanan akan mati oke sekarang kita tes nah ini untuk lampu sen kanan jadi dia nyala berketip nah yang sebelah kiri mati itu juga jika sebelahnya digalakan nah dia secara otomatis diambil lagi nah ketika sen kiri dinyalakan nah sama secara otomatis yang sebelah kanan mati dan kemudian yang kiri yang kedip nah begitu juga kalau hazard ini kalau difungsikan jadi hazard otomatis mati dan ketip langsung jadi ketip dua-duanya nah begitu ya teman-teman jadi kurang lebihnya hasil pemasangan projibili t10 dan hasil lampu alis satu mode dibikin ikut lampu sen kayak gitu sekarang kita tes hasil cahayanya oke sekarang kita tes lampu utamanya berfungsi dengan baik untuk lampu low sekarang kita tes lampu jauhnya nah ini lampu jauh ini lampu dekat jauh dekat nah ini untuk lampu jauh dekatnya berfungsi sekarang kita tes elektrik levelnya nah sekarang kita tes elektrik levelnya nah ini kita tes naik oke berfungsi sekarang kita tes turun jadi semuanya sudah beres dan sudah berfungsi semua nah ini nanti untuk proses pemasangannya ini untuk ownernya minta pengen dimatiin salah satu jadi ketika siang yang dinyalakan cukup satu proji jadi ketika malam dinyalakan dua proji nanti dibikin dua saklar jadi begitu ya teman-teman ini segini dulu untuk proses pemasangan proji bilet E10 di reflektor vario 150 all semoga nah ini sekilas hasil pemasangan proji bilet E10 di reflektor vario 150 new oke tolong nyalain nah ya lampu devil ini untuk lampu devilnya wow ini untuk lampu devilnya oke nah ini nyalanya dibikin satu jadi yang standby satu warna eh sebelah kiri kemudian untuk yang saklar kanannya buat lampu yang sebelah kanan oke sekarang kita tes lampunya oke lihat oke satu lampu kan ini untuk lampu yang sebelah kiri nah kita tes nah ini untuk yang sebelah kiri jadi nyalanya lampu proji cuma sebelah sekarang kita tes dua-duanya ini dua-duanya nah ini dua-duanya sekarang kita tes electric levelingnya nah ini electric levelingnya ini turun ini naik nah oke nah ini lampu jauhnya oke semoga bermanfaat kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh